Seorang raja didadangi oleh seorang yang bijak, dikatakan kepada raja tersebut, Wahai raja, jika engkau memiliki sakit yang menyebabkan engkau tidak bisa makan nasi sepiring dan minum air segelas, apa yang akan engkau lakukan? Aku akan pergi ke dokter. Kemudian jika dokter itu meminta, upah dari penyembuhannya, yaitu dengan diminta separuh kekuasaan dan harta yang engkau miliki, apakah engkau akan memberikannya? Aku berikan, kata raja tersebut. Baiklah, setelah itu engkau makan dan minum, dan engkau pulang ke rumahmu, engkau sakit perut untuk mengeluarkan apa yang telah engkau makan dan minum itu melalui kencing dan BAB-mu, namun engkau tidak bisa hingga engkau menemui satu dokter yang dia akan menyembuhkan sakitmu. Itu dengan kamu diminta separuh kekuasaan yang tersisa dan separuh harta yang kamu miliki. Apakah engkau akan memberikan? Saya berikan, kata raja itu. Maka kata orang itu, harta yang kamu miliki, kekuasaan yang kamu miliki itu tidak lebih dari nasi sepiring dan air segelas. Maka kenapa kita harus melakukan berbagai upaya untuk mengejar hal-hal di luar itu semua? Harga diri kita, kenapa harus digadaikan hanya untuk urusan perut kita? Berapa banyak orang yang disesarkan, berapa banyak orang yang hancur hidupnya hanya untuk memenuhi kepentingan perutnya?